Halo guys, welcome back to TITIK NOW YouTube channel. Nah di video kali ini Miss itu mau ngebahas tentang perbedaan antara wish dan hope yang mana kedua kata tersebut artinya sama sebenernya ya artinya adalah berharap. Bukan berharap pada mantan. Oke lanjut. Nah dari hope dan wish keduanya memiliki apa namanya pola yang berbeda ya. Yang pertama hope nanti diikuti oleh tensi simple present. Kenapa diikuti sama tensi simple present? Karena hope ini sendiri ketika digabungkan dengan tensi simple present maknanya adalah kita berharap sesuatu yang masih mungkin untuk terjadi gitu ya. Maka setelah hope diikuti tensi simple present karena masih ada kemungkinan untuk terjadi. Sedangkan kalau wish teman-teman ketika ingin menyatakan harapan di masa lalu atau mungkin sesuatu yang tidak akan pernah terjadi ya. Maka teman-teman harus menggunakan wish diikuti simple past atau would ataupun cool diikuti oleh best verb atau verb satu aja tanpa ketambahan apa-apa. Contoh pada kalimat I hope I do well on exam. Nah disini setelah hope ya diikuti oleh I do polanya dari simple present. Maka masih ada kemungkinan untuk teman-teman di kalimat ini ya I do berarti aku masih ada kemungkinan untuk melakukan yang terbaik di exam gitu. Sedangkan contoh lainnya she hopes I feel better soon. Ini juga sama konteksnya dia berharap aku akan segera sembuh. Berarti aku akan segera sembuh ini menyatakan bahwa masih ada kemungkinan untuk sembuh gitu ya. Misalnya sakit atau getting cough or etc. Sedangkan kalau wish ya kalau wish teman-teman menggunakan wish diikuti oleh simple past. Contohnya I wish I had more time to finish the project. Nah disini wish diikuti simple past maknanya adalah aku udah gak punya waktu lagi untuk menyelesaikan project. Gitu ya jadi bisa kita bilang wish ini merupakan sama seperti penyesalan gitu. Kita berharap sesuatu yang sebenarnya gak akan pernah terjadi gitu ya. Next lagi adalah my sister wishes she could fly. Adekku berharap dia bisa terbang. Manusia bisa terbang itu kan sesuatu yang gak mungkin. Impossible gitu ya. Maka kita gak bisa menggunakan hope untuk menyatakan sesuatu yang sifatnya tidak akan mungkin pernah terjadi gitu. Nah kalau teman-teman perhatikan Miss Ito disini ada hope, juga ada hopes, juga ada wish, dan wishes. Hope ataupun wishes ini juga teman-teman bisa menggunakan verb ya ketambahan S ataupun IS. Hope-nya dan wish-nya itu sendiri tergantung subject-nya. Jadi kalau misalkan subject-nya tunggal ya hope-nya atau wish-nya teman-teman dalam bentuk ketambahan S, IS. Contohnya kayak tadi my sister wishes. She hopes gitu ya. Jadi gak perlu harus gak pakai S atau IS kembali lagi tergantung subject-nya. Oke it's so easy. Oke guys jadi itu aja pembahasan tentang wish dan hope. Sebenernya gampang banget cuman teman-teman masih kebingungan dengan polanya gitu ya. Oke thank you so much for watching and see ya bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!